Terima kasih Liriknya juga menarik Kalau teringat Teringat atuk Rasa nak pulang ke bagan datuk Jemputlah sayang Jemputlah masuk Kasih kita tak pernah lapuk Berpanjangan walau pernah merajuk Kalau kalian mau nonton video klik bagan datuk itu Kalian klik aja link videonya ada di bawah Terus beberapa hari yang lalu Awak juga ada dikirim Suasana bagan siap-iap Nah kalau bagan siap-iap itu dia di Kabupaten Rokanhilir, Provinsi Riau Itu bagus juga suasananya Mantap Kayak set lokasi film Seranggunrut Suasana bagan siap-iap malam-malam Kalian klik aja link videonya ada di bawah Nah yang sekarang kalian lihat ini Suasana bagan asahan Sumatera Utara Bagan datuk di negeri Perak, Malaysia Bagan siap-iap di Rokanhilir, Provinsi Riau Nah ini bagan asahan Di Sumatera Utara Asal meku Anak cucu numpang tengok-tengok Kalian gak apa-apa kan guys Kalau bagan asahan ini Dia merupakan salah satu kelurahan Yang ada di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara Indonesia Perjalanan Sultan Aceh Sultan Iskandar Muda Ke Johor dan Melaka Pada tahun 1612 Dapat dikatakan sebagai awal sejarah asahan Dalam perjalanan tersebut Rombongan Sultan Iskandar Muda Beristirahat Di kawasan sebuah hulu sungai Yang kemudian dinamakan asahan Perjalanan dilanjut ke sebuah tanjung Yang merupakan pertemuan antara Sungai Asahan dengan Sungai Silau Kemudian bertemu dengan Raja Simar Galong Di tempat itu juga Sultan Iskandar Muda Mendirikan sebuah pelataran sebagai balai Untuk tempat menghadap Yang kemudian berkembang menjadi perkampungan Perkembangan daerah ini cukup pesat Sebagai pusat pertemuan Perdagangan dari Aceh dan Melaka Sekarang ini dikenal dengan Tanjung Balai Dari hasil perkawinan Sultan Iskandar Muda Dengan salah seorang putri Raja Simar Golang Lahirlah seorang putra Yang bernama Abdul Jalil Yang menjadi cikal bakal Dari Kesultanan Asahan Abdul Jalil dinobatkan sebagai Sultan Asahan pertama Pemerintahan Kesultanan Asahan Dimulai tahun 1630 Yaitu sejak dilantiknya Sultan Asahan yang pertama Sampai dengan yang ke-11 Selain itu di daerah Asahan Pemerintahannya juga dilaksanakan oleh Datuk-datuk di wilayah Batubara Dan ada kemungkinan Kerajaan-kerajaan kecil lainnya Pada tanggal 22 September 1865 Kesultanan Asahan berhasil dikuasai Belanda Sejak itu kekuasaan pemerintahan Dipegang oleh Belanda Kekuasaan pemerintahan Belanda di Asahan Atau di Tanjung Balai Dipimpin oleh seorang kontroler Yang diperkuat dengan Government Base Luit tanggal 30 September 1867 Nomor 2 Tentang pembentukan Afdeling Asahan Yang berkedudukan di Tanjung Balai Dan pembagian wilayah pemerintahan Dibagi menjadi tiga Yaitu Onder Vandeling Batubara Onder Afdeling Asahan Onder Afdeling Labuhan Batu Kerajaan Sultan Asahan Dan pemerintahan datuk-datuk Di wilayah Batubara Tetap diakui oleh Belanda Namun tidak berkuasa penuh Sebagaimana sebelumnya Wilayah pemerintahan Kesultanan dibagi Atas Distrik dan Onder Distrik Pemerintahan Belanda berhasil ditundukkan Jepang Tanggal 13 Maret 1942 Sejak saat itu pemerintah fasisme Jepang Disusun menggantikan pemerintahan Belanda Pemerintahan fasisme Jepang dipimpin oleh Letnan T. Jamada Dengan struktur pemerintahan Belanda Yaitu Asahan Bunsyu Dan bawahannya Fuku Bunsyu Batubara Selain itu wilayah yang lebih kecil Dibagi menjadi distrik Yaitu Distrik Tanjung Balai Kisaran Bandar Pulau Pulau Rakyat Dan Sungai Kepayang Pemerintah fasisme Jepang Berakhir pada tanggal 14 Agustus 1945 Dan 17 Agustus 1945 Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Diproklamirkan Berarti ibu kotanya itu di kisaran guys Kabupaten Asahan ini Ibu kotanya di kisaran Jadi Asahan ini Dia punya kesultanan juga guys Namanya Kesultanan Asahan Sebuah kesultanan yang berdiri pada tahun 1630 Di wilayah yang sekarang menjadi Kota Tanjung Balai Kabupaten Asahan Kabupaten Batubara Kabupaten Labuhan Batu Utara Kabupaten Labuhan Batu Dan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Raja Abdul Jalil Sultan pertama Asahan Merupakan putra Sultan Iskandar Muda Asahan menjadi bawahan Kesultanan Aceh Sampai awal abad ke-14 Asahan adalah kerajaan kecil yang menjadi Bawahan Aceh Maka secara otomatis Struktur kekuasaan tertinggi Berada di tangan Sultan Aceh Di daerah Asahan sendiri terlepas dari Relasinya dengan Aceh Kekuasaan tertinggi berada di tangan Sultan Yang bergelar yang di Pertuan Besar Atau Sri Paduka Raja Jabatan yang lebih rendah adalah yang di Pertuan Muda Untuk daerah kawasan Batubara Dan kawasan yang lebih kecil Pemerintahan dijalankan oleh para datuk Sebagai kesultanan yang berada dalam pengaruh Kebudayaan Islam Maka di Asahan juga berkembang Kehidupan keagamaan yang cukup baik Bahkan ada seorang ulama terkenal Yang lahir dari Asahan Yaitu Sheikh Abdul Hamid Jadi yang kalian lihat ini adalah Koordinat Bagan Asahan Inilah Bagan Asahan Yang tadi kita tengok-tengok tuh Nah ini perkampungan Bagan Asahan Nah ini pelabuhan yang tadi Yang dilewat sama si Boy Kundur tuh Nah inilah pelabuhannya Ini awak zoom out Biar kalian nampak Dimana Bagan Asahan Nah dia dekat juga dengan Tanjung Balai Tapi ini dah beda Ini kota-kota Tanjung Balai Tapi tetap di Sumatera Utara Nah ini kan Ini daerah Sumatera Utara nih Medan, Belawan, Setabat, Binjai, Lubuk Pakam, Tebing Tinggi, Pematang Siantar Nah itu pokoknya semua Sumatera Utara tuh Nah di depannya ini Selat Melaka Dan Malaysia Jadi nelayan-nelayan itu dia Cari ikannya di perairan Selat Melaka Ini kan Bagan Asahan Nah di depannya ini Bagan Datuk, Selekoh, Sabak, Sungai Besar, Sekincan, Tanjung Karang, Kuala Selangor Selangor, Putrajaya, Negeri Similan, Port Daksen, Melaka Ya kan Nah ini Bagan si Api-Api Pulau Rupat, Dumai Tapi Bagan si Api-Api Dumai Rupat ini Dia masuk ke Provinsi Riau Dia tidak masuk di Provinsi Sumatera Utara Jadi si Boy Kundur itu dari Bagan Asahan di Sumatera Utara Dia kirim video ke Tanjung Pinang Karena posisi awak di Tanjung Pinang Tanjung Pinang itu dia di Pulau Bintan Ini dia Pulau Bintan Tanjung Pinang itu dia tidak masuk di Provinsi Riau Tanjung Pinang itu dia masuk di Provinsi Kepri Kalian jangan salah-salah lagi Kalian kan dah dewasa semuanya Batam pun dia masuk di Provinsi Kepri Depannya ada negara Singapura Dan negeri Johor, Malaysia Kalau Tanjung Pinang tidak masuk di Provinsi Riau Tanjung Pinang masuk di Provinsi Kepri Dimanakah letak wilayah Provinsi Riau Jadi yang inilah letak wilayah Provinsi Riau Atau Riau Daratan Provinsi Riau dengan Provinsi Kepri itu dia berbeda Kalian jangan salah-salah lagi Kalian kan dah dewasa semuanya Dimana letak wilayah Provinsi Kepri Jadi yang inilah letak wilayah Provinsi Kepri 97% wilayah Provinsi Kepri ini adalah lautan Hanya 3%-nya saja daratan Jadi Provinsi Kepri ini lebih luas lautnya Daripada daratannya Di Provinsi Kepri ada 2.400 pulau lebih Hanya 400 pulau yang berpenghuni Di Provinsi Kepri ada Kota Batam Kota Tanjung Pinang Kabupaten Bintan Kabupaten Lingga Kabupaten Karimun Kabupaten Kepulauan Anambas Dan Kabupaten Natuna Posisi awak kan di Tanjung Pinang Provinsi Kepri ini Tanjung Pinang Provinsi Kepri Tapi yang kita nak tengok-tengok itu Bukan di Tanjung Pinang Provinsi Kepri Yang kita nak tengok-tengok itu Di Bagan Asahan Di Sumatera Utara Inilah koordinat Bagan Asahan Di Sumatera Utara Kalau kalian faham awak cakap apa Coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali 3 kali aja Jangan banyak-banyak Di Paruh pertama abad ke-12 Sekitar tahun 1916 Di Asahan telah berdiri Sebuah sekolah yang disebut Madrasah Ulumul Arabiyah Sebagai direktur pertamanya Ditunjuk Sheikh Abdul Hamid Dalam perjalanannya Madrasah Ulumul Arabiyah Ini kemudian berkembang Menjadi salah satu pusat pendidikan Islam Yang penting di Asahan Bahkan termasuk di antara Madrasah yang terkenal Di Sumatera Utara Sebanding dengan Madrasah Madrasah Islam Setabat Langkat Madrasah Islam Binjai Dan Madrasah Al-Hasaniyah Medan Jadi kira-kira begitulah guys Suasana Bagan Asahan Yang dikirim Video ini dikirim Sama Boy Kundur Nanti Boy Kundur juga Dia mau kirim beberapa Suasana lagi Di daerah Asahan ini Untuk kita tengok-tengok Bersama Makasih buat kalian sudah nonton Makasih juga buat Boy Kundur Yang sudah kirim video ini Ketemu lagi di video-video selanjutnya Kalian gak apa-apa kan guys Jadi buat teman-teman yang Kirim video dari Sumatera Barat Provinsi Jambi Provinsi Riau Sumatera Selatan Jadi sabar sedikit Kita coba masukin pelan-pelan Video-video kalian Ke tim apresiasi dari Kepri Kita coba masukkan Suasana-suasana Sumatera Utara dulu Insya Allah Semua video kalian Akan kami masukkan Di channel apresiasi dari Kepri Untuk kita tengok-tengok Bersama Kalau kalian faham Awak cakap apa Coba kalian anggukkan Kepala kalian Tiga kali Tiga kali aja Jangan banyak-banyak Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih.